Di tempat ini, cewek-cewek obesitas malah jadi primadona. Yah, selama ini adik-adik pasti mikir kan, kayak kalau misalnya kita punya body goals, tubuh yang langsing, kayak para moda Victoria's Secret, pasti lebih uhuy gitu kan. Tapi hal ini berbeda dengan keadaan di Mauritania, Afrika, di mana di sini perempuan-perempuan bertubuh besar menjadi primadona. Nah, ini kan berarti tiap tempat itu punya standar kecantikan masing-masing. Tapi di Indonesia sendiri, orang-orang masih mempermasalahin nggak sih bentuk badan sebagai standar kecantikan? Mending kita langsung tanya aja ke warga lokal. Bang, lebih suka cewek gemo apa langsing? Cewek gemo apa langsing lebih ke... Gemo? Langsing. Langsing sekarang ya. Tapi gemo juga nggak masalah sih. Oke kok. Kalau menurut gue sih, gue sukanya yang gemo ya Bang. Kenapa Bang pesan yang ini? Ya gimana ya? Lucu-lucu imut gitu lah. Kalau semisal standar kecantikan di Indonesia harus punya badan obesitas, mau ikutin nggak? Oh nggak. Yang standar aja. Kalau obesitas sih, ya gimana ya Bang ya? Kalau menurut gue sih, nggak lah kalau obesitas mah. Nah, memang seperti itulah keadaan di masyarakat ya ade-adeh. Ini berbeda dengan keadaan di Mauritania, Afrika. Dimana wanita yang bertumbuh besar alias obesitas dianggap gemoy dan membuat masyarakat ataupun keluarganya menjadi bangga. Berbeda kalau mereka memiliki anak yang kurus tinggi langsing. Dianggap justru merendahkan dan memalukan keluarganya mereka. Hal ini didasari dengan sebuah pepatah di negara tersebut yang mengatakan bahwa kemuliaan seorang laki-laki diukur dari berat badan wanitanya. Nah, Afrika ini kan terkenal dengan antakemiskinan yang tinggi ya ade-adeh. Jadi kalau misalnya kalian kurus, kalian tuh dianggap miskin dan istilahnya bakal susah lah dapet jodoh. Nah, bagi mereka yang memiliki tubuh yang besar dianggap gemoy dan bisa makmurkan keluarganya mereka. Jadi orang-orang ataupun perempuan yang bertumbuh besar ini bakal disayang sama para suami. Tapi ade-adeh jangan buru-buru dulu nih ngepak barang buat pergi ke Mauritania. Karena ternyata ada sisi gelap dari hal ini ade-adeh. Dimana kalau misalnya kalian pergi ke situ yang kalian anggap bakal langsung dapet jodoh ya mensupport tubuh besar untuk dijadikan jodoh. Ternyata ada suatu tradisi yang disebutkan dengan leblon. Alih-alih mereka ini gemuk secara alami, ternyata perempuan-perempuan di Mauritania ini dipaksa untuk gemuk. Mereka ini akan dibawa ke sebuah camp. Nah, campnya ini namanya camp pengemukan. Di sini mereka akan dipaksa untuk mengkonsumsi 16.000 kalori perharinya. Yang mana manusia itu pada normalnya cuma mengkonsumsi 2.000 sampai dengan 2.500 kalori satu hari. Aduh ade-adeh. Kalau misalnya kita senang-senang aja all you can eat, ya happy sih pasti. Kalau udah namanya dipaksa, udah kagak bener nih. Nah, perempuan-perempuan remaja ini dipaksa untuk mengkonsumsi daging yang tinggi lemak, susu unta yang berlemak, dan juga minum lemak murni. Aduh, apa nggak enek ya? Belum lagi kalau misalnya kalian tambah dewasa nih perempuan-perempuan di situ, porsinya ditambah gedein lagi. Kalau misalnya mereka mau berhenti atau stok makan, mereka tuh bakal mendapatkan siksaan. Misalnya dicimpit lah, mereka dipelintir lah, kaki dan tangannya diikat lah. Macem-macem deh, pokoknya serem. Masih mending nih hukuman dari ibu guru kalau misalnya kalian nggak bikin PR. Hmm, paling-paling ibu cuma jewer doang. Masih mau protes kalian? Parahnya lagi nih ade-adek, makin aneh aja nih ya. Banyak banget praktek live blog yang menggunakan pil. Beda sama pil-pil yang ada di kolom komen Instagramnya artis-artis. Pil yang diunakan dalam praktek ini adalah pil pengemuk badan, tapi untuk hewan ternak. Intinya body goals di sini tuh agak berbeda sama gitar Spanyol ya ade-adek. Di sini mereka mencari badan yang penuh dengan lemak, yang padet, dan juga berukuran lebih dari 100 kg. Waduh, ini kasihan di orang-orangnya sih. Kalau misalnya mereka memiliki badan yang besar atau obesitas, kan capek di ceweknya ya bawa badan. Sedihnya para orang tua di situ mengklaim bahwa wanita-wanita yang bertubuh obesitas ini akan kelihatan lebih berjaya. Padahal mereka nggak tahu di balik itu ada bahaya yang mengintar, yaitu seperti kolesterol, sakit jantung, dan juga obesitas. Dan kalian tahu, dengan menggunakan pil yang harusnya untuk hewan, dipakai untuk manusia. Efeknya apa ade-adek? Ini ada contoh kasusnya nih. Dulu pernah ada bisnis prostitusi di mana mereka menggunakan pil KB untuk jerapah dikasih ke manusia. Akhirnya, anak-anak ini malah nggak bisa punya anak lagi. Waduh, kalian bayangin tuh, kalau pil penggembuk badan yang harusnya untuk ternak, dipakai untuk manusia. Untungnya, karena sudah banyak yang sadar bahwa sebenarnya praktik ini berbahaya, akhirnya pemerintah setempat di situ mengkampanyekan tentang bahaya obesitas. Tapi ya, mirip-mirip sama di Indonesia ade-adek. Kalau misalnya dikasih tahu, malah ngeyel. Nah, mirip tuh. Nah, motor jalurnya mana? Jalurnya? Ya, dimana aja juga kalau emang ada jalur yang merasa cepat. Ambil aja. Orang-orang di perkotaan sudah pada ngerti, banyak yang mau memberhentikan praktik lehblok ini. Tapi berbeda dengan masyarakat yang berada di pedesaan. Mereka masih kekeh gitu, mau meneruskan tradisi untuk mengemukan perempuan-perempuan di sana. Jadi, masih banyak banget ada masyarakat di pedesaan Mauritania ini berpikir itu cuma satu-satunya cara mendapatkan jodoh laki-laki yang baik. Padahal kan hari gini ya, tinggal pargoi lah, tinggal geser kiri-kanan di aplikasi dating, udah dapet mah laki. Tapi memang sebenarnya agak dilema sih untuk masyarakat setempat di situ ya. Apakah mereka mau melanjutkan nilai-nilai budaya yang ada atau justru mementingkan kesehatan? Nah, ini sih PR buat pemerintah situ. Biarkan mereka yang berpikir, ibu ngajar aja di kelas ini ya. Jadi, kalian harus tetap kepo, tetap belajar, karena dunia suka kurang ajar.